Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Tanahku, Negeriku, Yang Kucinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan air yang saya cinta saya apakan Video ini lagi viral Fenomena menyanyikan lagu Indonesia Raya Tapi justru yang pemimpin atau yang pegang mic Yang berpakaian jubah, sorban Pakaian yang menunjukkan keulamaan, tokoh agama Tapi justru memberikan contoh yang tidak baik Memberikan contoh yang sangat menyedihkan Contoh yang mengenaskan Kalau dari visnya sih sepertinya Bukan vis Indonesia asli Visnya vis mirip ke Arab-Araban Saya tidak tahu itu siapa Tidaknya dua orang yang berpakaian ulama itu siapa Dan dimana serta kapan peristiwanya Tapi siapapun dua orang itu Dimanapun kejadiannya Cengengesan berguru Ketika sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Sungguh sikap yang sangat tidak etis Sikap yang sangat tidak sopan Sikap yang melecehkan lagu kebangsaan kita Melecehkan bangsa kita Dan tentu ini sangat-sangat kita sesalkan Sangat kita sayangkan bahwa itu dicontohi Dicontohkan oleh orang yang Perpakaian berbaju ulama Kalau ulamanya begini Seperti apa santrinya Seperti apa jamangahnya Saya tidak tahu Mengapa Mereka berdua Sanggup melakukan itu Koyamentolo Tega-teganya dalam hatinya Ketika sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya Disambi, guyon, cengengesan, gocegan, gelwean Kayak anak Kayak bocah cilik Kalau bocah cilik Anak kecil Mungkin bisa kita maklumi Bisa kita pahami Karena memang belum nalar gitu ya Belum bisa nalar Belum bisa melihat Belum bisa menilai Apa dan Seperti apa Serta bagaimana Lagu Indonesia Raya itu Mungkin belum pernah sekolah Belum pernah dikasih Pendidikan, pelajaran Tentang sejarah lagu Indonesia Raya Dan bagaimana Sikap yang harus diambil Ketika menyanyikan lagu tersebut Tapi kalau Sudah tua begini Apa iya Memang tidak tahu Lagu Indonesia Raya itu Lagu sakral di Indonesia ini Lagu kebangsaan Apakah memang tidak pernah Dikasih tahu di sekolahan Tentang Harusnya seperti apa kita Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya Kalau alami swap Nyatanya itu yang kita lihat tadi Tapi boleh jadi ya mungkin ya Bisa saja Karena memang Kalau dari fishnya bukan fish Indonesia asli Bisa jadi memang Karena itu kemudian tidak punya Sand of belonging Kepada Negara bernama Indonesia Raya Tidak memiliki rasa Tidak punya rasa memiliki Rasa menghormati Rasa menghargai Apalagi bangga dengan Indonesia Raya Bisa jadi begitu Karena merasa ini bukan tanah airnya gitu ya Bukan tumpah darahnya Jadi bisa jadi itu Yang kedua bisa jadi Karena memang mungkin Tidak pernah mengenyam Pendidikan formal Tidak pernah ada yang Yang mengajari Yang ngasih tahu Tentang lagu Indonesia Raya itu Sejarahnya seperti apa Kemudian Hendaknya Sikap yang harus diambil itu Seperti apa Ketika Menyanyikan lagu Indonesia Raya Bisa jadi itu Jadi Ini sangat Memprihatinkan Dan mengenaskan sekali Bahwa Fenomena itu Dipertontonkan oleh Orang yang mestinya menjadi Panutan Orang yang menjadi tokoh Sangat disayangkan Atau Parangkali Bisa jadi ya Karena ini kan analisa Bisa jadi juga ini Karena kesengajaan Sengaja ingin merendahkan Lagu kebangsaan kita Merendahkan lagu kebangsaan kita Sama-sama dengan merendahkan Indonesia Bisa jadi begitu Ya Ya sengaja sekali sih ya Sengaja sekali Sengaja sekali lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya Seolah-olah Yang satu Sedang menggoda yang lain Untuk Gak usah aku nyanyi gitu Dan dia sendiri juga gak nyanyi Yang toel-toel itu kan Gak nyanyi Cengengasan Sangat mungkin Atau wajar Kalau kemudian Kita menilai ini sengaja Sengaja ingin melecehkan lagu Indonesia Raya Mengapa melecehkan Ya mungkin karena Merasa tidak memiliki tanah air ini Merasa tidak Ikut berjuang Merasa Tidak penting Mungkin pentingnya adalah Negara Islam Mungkin begitu Kalau orang-orang yang sudah Terpapar Virus Radikalisme Orang-orang yang sudah terpapar Kehendak Ingin mengganti sistem NKRI ini Dengan hilaf Memang mengharamkan Indonesia Raya Banyak kan Kelompok radikal di Indonesia ini Sudah bukan barang Baru lagi Bukan barang yang Rahasia lagi Bahwa diantara mereka Mengada yang mengharamkan Lagu Indonesia Raya Mengharamkan hormat merah putih Mengharamkan Upasara bendera Katanya musrik Hormat merah putih Lagu Indonesia Raya ini Dianggap sebagai lagu Tohud Lagu kebangsaan Tohud Merah putih Bendera Tohud Indonesia Raya Apa Indonesia Negara Tohud Kan memang ada Apakah Dua Sosok ini Termasuk bagian dari itu Walau alam Kita tidak tahu Ya Allah ya Karim Ya kalau misalkan Tidak hafal Lagu Indonesia Raya Ya Mengapa tidak hafal Kan Jawabannya banyak Kemungkinannya banyak Ya mungkin memang Tidak pernah upacara Tidak pernah diajari Dan lain sebagainya Karena tidak sekolah formal ya Ya diamlah Ini mal diam Diam sikap Sempurna Ikut menghormati Begitu loh ya Jangan gelwean Kayak anak kecil Melecehkan begitu Merendahkan Ya Allah Prihatin Saya tidak tahu Sekali lagi Peristiwanya kapan Dimana Dan siapa Berdua yang pakai Jumbah Sorban itu Menyanyikan lagu Denizah Raya Dengan sikap yang Sangat tidak terpuji Sikap yang sangat Mereceh Merendahkan Melecehkan Ya Allah ya Karim Oke ya Dari saudaraku Sebangsa Setanah air Yang saya cintai Sampai gak kan Mestinya Ketika kita Dalam sebuah Acara Di satu forum Ketika lagu Indonesia Raya Dikumandangkan Maka sikap kita Adalah sikap Sempurna Berdiri Ya Ketunyanyikan Sebagai sebuah Bentuk rasa cinta Tanah air kita Sebagai sebuah bentuk Kebanggaan Atas bangsa Bernama Indonesia Yang kita cinta ini Yang kita bertempat Kita lahir Dibesarkan Makan Makan dan minum Dari atas Puminusantara ini Harusnya sikapnya Sikap sempurna Dalam Rangka Niat Cinta tanah air Karena Kalau bukan kita Yang mencintai Tanah air kita sendiri Siapa lagi Dengan rasa Cinta tanah air Yang kita miliki Maka Kita kemudian Diharuskan Untuk merawatnya Menjaganya Dari siapapun Yang ingin Merusaknya Ingin menganggunya Ingin merongrongnya Itulah makna dari Hubul waton Minal iman Cinta tanah air ini Sebagian dari Iman Cinta harus dibuktikan Di antaranya Di antaranya adalah Tadi Kita Hikmat Kita Menghormati Kita senang Ketika Lagu Kebangsaan itu Dinyanyikan Dengan sikap-sikap Yang semestinya Kemudian Ketika ada Pihak-pihak Kelombok yang Ingin merusak Tanah air kita ini Apapun Bentuknya Merusak Apapun Simbol-simbolnya Lagu kebangsaannya Dasar negaranya Undang-undangnya Benderanya Dan lain sebagainya Maka kita juga harus Mencegahnya Dan melawannya Kalau tidak mau Diberingatkan Terima kasih Kurang lebih Ya mohon maaf Wallahul maaf Wikilah Amin Torik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga mati Terima kasih